PEMBICARA 1 Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik, pewaris perusahaan bernama Ohyong, yang harus menghadapi banyak konflik dalam hidup di usianya yang terbilang masih muda. Perceraian kedua orang tuanya membuatnya harus berpisah dengan ibu dan kakaknya sejak 20 tahun silam. Tak hanya itu, ia juga mengalami kebutaan akibat suatu penyakit. Namun, titik terendah dalam kehidupannya adalah ketika sang ayah mengalami koma akibat penyakit jantung. Karena Tuan Oh tak bisa menjabat, tugas perusahaan Pale Group dilimpahkan sementara pada tunangan Yong yang bernama Lee Min Ho. Sebelum Tuan Oh Koma, Min Ho ingin melangsungkan pernikahan dengan Yong. Namun, Yong tak setuju akan hal tersebut. Terlebih ia masih belum percaya pada tunangannya dan seorang asisten pribadi bernama Nyonya Wang. Meskipun mengalami kebutaan, Yong mulai menyadari jika keduanya hanya berniat menguasai perusahaan saja. Yang bisa ia percaya adalah pengacara Jang. Sahabat ayahnya sejak puluhan tahun silam yang saat ini menjadi pengacara perusahaan. Keberadaan kakak kandung Yong bernama Oh Soo juga belum diketahui. Sebenarnya seringkali Oh Soo mengirim surat. Namun surat itu tak pernah sampai ke tangannya karena Nyonya Wang selalu membuang surat itu. Suatu ketika, Yong akhirnya mengetahui jika Oh Soo memberinya kabar lewat sebuah surat. Ia pun segera menuju ke alamat sang pengirim. Oh Soo sendiri saat ini bekerja sebagai pelayan dan kerap menumpang tinggal di rumah seorang teman yang juga memiliki nama yang sama. Sahabat kakak Yong yang juga seorang penipu ulung dalam bisnis gelap. Dikenal sebagai penakluk hati wanita karena penuh karisma. Tujuan hidupnya hanyalah satu, yaitu untuk bersenang-senang tanpa memikirkan memiliki sebuah keluarga di masa depan. Ia rupanya memiliki masa lalu yang kelam di mana orang tuanya membuangnya sejak kecil. Kehidupan yang keras itulah membuat pria tampan ini mencapai titik sukses meskipun harus menghalalkan segala cara. Termasuk memperdaya wanita kaya raya bernama Jin Sora. Hari itu ia kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Yong. Karena surat yang dikirim kakaknya mengantarkannya ke alamat tersebut, Oh Soo menawarkannya untuk menunggu di dalam rumah. Namun, saat itu Yong menolak dan meminta Oh Soo membacakan surat yang dikirim kakaknya itu. Isi surat tersebut sempat membuat Yong terharu karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan kakaknya setelah lama berpisah. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa ayahnya sedang kritis. Di waktu yang bersamaan, Oh Soo juga mendapat masalah tuduhan penggelapan dana klub malam. Sebenarnya itu semua adalah jebakan dari Sora agar Oh Soo mendekam di penjara untuk sementara waktu mengingat ia akan pergi ke luar negeri. Yong berusaha membantu namun, Yong berusaha membantu. Namun, sayangnya pria itu justru tewas di tempat akibat tertabrak mobil. Yong tak mengetahui jika saat itu ia sudah dekat dengan kakaknya yang sedang terluka namun, ia juga harus segera pulang menemui sang ayah. Di hari yang sama, Tuan Oh akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Begitu juga dengan putranya yang disemayamkan ala kadarnya karena tak tahu keluarga yang bisa dihubungi. Satu tahun kemudian, Oh Soo dibebaskan dari penjara akibat kasus tersebut. Namun, ia masih dikejar oleh seorang teman bernama Mo Chol yang meminta uangnya dikembalikan. Di tengah keputusasaannya, pengacara Jang mendapatkan informasi di mana tempat tinggal kakak Yong berada. Suatu kebetulan, Oh Soo memang menempati rumah kecil milik kakak Yong karena kini ia tak memiliki tempat tinggal lagi. Karena memiliki nama yang sama, sempat terjadi kesalahpahaman di antara pengacara Jang dan Oh Soo. Pengacara Jang mengira Oh Soo berandalan adalah putra tunggal Tuan Oh. Menyadari hal tersebut, Oh Soo yang sedang dilema entah mengapa mengaku jika ia adalah Oh Soo yang sedang dicari. Pengacara Jang terkejut karena belum siap untuk memulai sandiwara. Ia meminta pengacara Jang untuk pergi dan berjanji akan menemuinya suatu saat nanti. Melihat kedatangan adik angkat yang bernama Jin Sung membuat Oh Soo panik. Ia pun segera membawanya masuk rumah agar Jin Sung tak banyak bicara yang bisa menggagalkan semua rencananya. Jika mendiang Oh Soo memang benar putra pemilik perusahaan yang ternama, padahal dulu ia menganggapnya sebagai lelucon belaka. Meski berbahaya, akhirnya keduanya sepakat untuk menyamar setelah mengecek beberapa barang milik kakak Yong yang tertinggal di rumahnya. Seorang teman dekat Jin Sung bernama He San juga bersedia membantu keduanya karena tak ingin teman-temannya dalam bahaya, akibat tak bisa membayar hutang dalam waktu tiga bulan ke depan. Keesokan harinya, Oh Soo memulai sandiwara dengan menyewa mobil mewah selama beberapa bulan. Ia pun mencari informasi tentang mendiang kakak Yong sewaktu kecil, termasuk ibu kandungnya yang sudah tiada. Singkat cerita, Oh Soo dan kedua temannya bersiap menuju perusahaan Pale Group dan berniat berkeliling sebelum memutuskan untuk menemui Tuan Jang. Di parkiran gedung perusahaan, mobil yang ditumpangi Oh Soo nyaris bersinggungan dengan mobil Min Ho. Jin Sung yang sedikit emosian sempat membuat Oh Soo menengahi pertikaian karena ia khawatir pria tersebut memiliki jabatan yang penting di perusahaan PL. Setibanya di rumah, Oh Soo mulai belajar tanda tangan kakak Yong dan mempersiapkan dokumen palsu untuk memperkuat identitasnya sebagai pemilik restoran pizza. Tak hanya itu, He San bahkan mempersiapkan denah rumah keluarga Tuan Oh agar mereka tak kebingungan saat datang berkunjung. Oh Soo teringat bahwa ia pernah bertemu dengan Yong sehingga menduga gadis itu sulit dimanipulasi meskipun ia tak bisa melihat. Ketiadaan keluarga Yong yang tinggal di Korea membuat rencana Oh Soo semakin lancar. Saat datang ke rumah mewah keluarga Tuan Oh, Oh Soo terlihat tenang dan tak kesulitan menghadapi kecurigaan Nyonya Wang tentang identitasnya. Kedatangan Min Ho juga membuatnya sangat terkejut dan semakin was-was karena Min Ho bertanya tentang luka bakar yang dialami Oh Soo saat ia masih kecil. Ternyata semalaman Oh Soo sengaja melukai tangannya sendiri agar sandiwaranya terlihat rapi di depan keluarga Yong. Jin Sung sengaja menumpahkan minuman ke arah pakaian Oh Soo agar bekas luka itu terpampang jelas demi meyakinkan mereka. Ia kemudian mengeluarkan sebuah benda peninggalan kakak Yong yang selalu diletakkan di atas piano. Melihat kakaknya datang, Yong bersikap dingin karena ia kecewa. Mengapa satu tahun yang lalu kakaknya tak datang saat kondisi sang ayah kritis? Yong merasa tidak akan bisa mewarisi sepeserpun harta tanpa persetujuannya. Rupanya tak semudah itu menaklukkan hati Yong, apalagi mendapatkan hartanya. Ia cukup sulit untuk didekati. Bahkan saat itu selalu menolak kedatangan Oh Soo yang dikiranya kakak kandungnya. Berkali-kali ia meminta Oh Soo untuk pergi karena merasa sakit hati. Mengapa Oh Soo tak menanyakan kondisinya yang kini buta? Saat Yong berpisah dengan kakaknya, Yong masih bisa melihat. Malam harinya, Oh Soo memutuskan untuk menginap di rumah itu selama tiga bulan sampai ia bisa meyakinkan Yong. Ia berbohong akan pergi ke Italia setelah urusan keluarganya selesai. Selama tiga bulan ini, Oh Soo akan memanfaatkan waktu untuk mengambil harta setidaknya yang cukup demi membayar hutang. Semalaman menginap di rumah itu, Oh Soo mulai mendekati Yong dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Tak sengaja ia memergoki Yong ketika berganti pakaian, yang membuatnya semakin canggung. Yong selalu menghindari Oh Soo, bahkan saat makan siang berlangsung. Oh Soo rupanya ingin menggunakan trik yang berbeda untuk menaklukkan hati Yong. Bukannya membujuknya dengan cara yang hangat sebagai seorang kakak. Namun ia sengaja memberikan sedikit gertakan karena biasanya gadis kaya akan mudah didapatkan dengan cara seperti itu. Menyadari Oh Soo berusaha mendekatinya. Lagi-lagi Yong menolak untuk berbicara dengannya. Oh Soo lalu membahas mengenai kehidupannya yang selama ini jauh dari kata mewah. Di saat Yong hidup sebagai putri yang bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Oh Soo berusaha meyakinkan Yong bahwa tujuannya bukanlah masalah uang. Dari hari ke hari selalu gagal tak membuat Oh Soo menyerah. Hari itu, ia mengikuti semua agenda rutin Yong. Salah satunya mengunjungi rumah singgah Tunanetra. Tanpa diduga, sebuah kejadian membuat Yong panik karena kehilangan tongkatnya. Sempat ia terjatuh ke dalam kolam karena tak tahu arah dan tak ada satupun orang yang membantu. Oh Soo yang melihat kejadian itu segera menolong Yong. Meskipun Yong sedikit ragu untuk menerima uluran tangan Oh Soo. Mengetahui Yong bersama Oh Soo membuat Nyonya Wong panik dan memarahi Mira karena tak becus dalam menjaga Yong. Nyonya Wong berusaha menjelaskan betapa pentingnya perannya dalam hidup Yong yang sudah mengasuhnya sejak 20 tahun silam. Waktu yang jauh lebih lama saat Yong bersama kakaknya dulu. Kesombongan Nyonya Wong yang menyebutnya sebagai wali sempat membuat Yong merasa risih. Ia menyebut bahwa wali sama saja seperti karyawan yang bisa kapan saja diganti dan dipecat sesuai keinginannya. Sementara itu, di lain tempat, Min Ho mulai terganggu dengan kemunculan Oh Soo karena menganggap pria itu tak tulus menyayangi Yong. Namun saat itu, Tuan Jang tak begitu menanggapinya. Terlebih Min Ho sendiri juga menurutnya hanya mencintai Yong karena hartanya saja. Saat berbincang di kamarnya, Yong mulai sedikit curiga dengan cara berbicara Oh Soo yang terdengar familiar dengan mantanya. Ia pun bertanya apakah Oh Soo adalah pria yang pernah ia temui satu tahun lalu. Kebiasaan Oh Soo yang kerap menggertakan gigi juga dianggapnya aneh karena seolah Oh Soo sedang berpikir dalam mengucapkan segala sesuatunya. Berusaha meyakinkan Yong, sempat Yong meraba bekas luka bakar yang ada di tangan pria itu yang bahkan menolak pemberian kalung dari Oh Soo dan meminta barang lain yang sangat ia inginkan sejak kecil. Mendengar hal tersebut, Oh Soo kebingungan, benda apa yang dimaksud, terlebih kakak Yong sudah tiada, sehingga mustahil menanyakan hal tersebut pada orang yang sudah meninggal. Sementara itu Jin Sung memergoki seorang karyawan yang mengambil pisau cukur milik Oh Soo untuk Min Ho selidiki dalam tes DNA. Oh Soo pun meminta bantuan Jin Sung dan He San untuk mengganti alat cukur tersebut dengan milik kakak Yong. Yang mana barang pribadi itu masih tersimpan di rumahnya yang lama. Ketika menemani Yong dan Mira berolah raga, Oh Soo kembali dihampiri oleh Mi Ho, seolah pria itu ingin uangnya cepat dikembalikan dengan cara apapun. Jika perlu, Oh Soo harus menghabisi Yong, agar semua warisan jatuh ke tangannya. Mi Ho yakin jika pria itu mulai bersimpati pada Yong yang buta. Ketika Oh Soo pergi, Nyonya Wong berusaha menggeledah isi tas untuk mencari kartu identitasnya. Namun saat itu ia tak menemukan sesuatu yang janggal. Ia justru dipergoki oleh Oh Soo yang sebelumnya sudah memasang CCTV di kamarnya. Sadar perbuatan Nyonya Wong tak sopan, ia pun segera meminta maaf pada Oh Soo, meskipun Nyonya Wong masih belum yakin pada pria itu. Saat seorang diri berjalan di tengah cuaca bersalju, seorang tetangga yang bernama Jong Tai mengenali Oh Soo sebagai teman lamanya. Tentu saja, Oh Soo harus berakting agar penyamaran tak mencurigakan. Sementara itu, di rumahnya, Yong mengundang pengacara Jang untuk menjadikan Oh Soo sebagai wali resminya. Namun saat itu, Nyonya Wong keberatan karena selama ini alasan Yong mendapatkan kekuasaan juga karena ia sebagai wali, sehingga pemegang saham selalu memberikan dukungan. Yong lalu menyindir soal kematian ayahnya yang diduga secara tak wajar dan pengobatan tumor otak yang tak kunjung tuntas, yang membuat Nyonya Wong semakin terkejut. Malam harinya, Oh Soo melihat Yong berjalan seorang diri menuju sebuah bangunan rumah kaca. Di dalam ruangan berisi dokumentasi saat Yong dan kakaknya masih kecil, yang begitu membahagiakan. Ketika mengikuti Yong ke tempat tersebut, keberadaan Oh Soo dicurigai oleh Yong karena ia mendengar suara langkah kaki. Namun pengintayannya saat itu masih aman karena ada seekor kucing yang membuat perhatian Yong teralihkan. Oh Soo akhirnya terjebak di dalam rumah kaca karena Yong menguncinya dari luar. Ia pun menelpon He San untuk meminta bantuan. Sembari menunggu kedatangan He San, Oh Soo kembali memutar video Yong yang berisi curhatan hatinya. Rupanya, puluhan tahun silam, Nyonya Wong tak pernah sekalipun mengobati penyakit Yong ketika keduanya berada di Jepang. Beberapa saat kemudian, He San datang karena kunci yang Yong miliki sangat mudah untuk dibuka paksa. Keesokan harinya, Oh Soo memasang lonceng di jendela kamar Yong. Saat itu ia mengetahui jika Yong sedang menahan sakit kepala di kamar mandi, yang sampai saat ini Yong memang masih diam dan tak pernah mengeluh soal penyakitnya pada siapapun. Oh Soo membawa beberapa bunga, agar mereka bisa menanamnya di rumah kaca, sesuai dengan hobi ibunya Yong saat ia masih hidup. Di kantornya, Nyonya Wang berbincang dengan Oh Soo mengenai kecurigaan dokter tentang barang pribadi Oh Soo, yang kemungkinan sudah dipakai sejak enam bulan. Lalu agar mendapatkan hasil yang lebih valid, Nyonya Wang berniat memaksa Oh Soo melakukan cek darah, meski Nyonya Wang ragu Oh Soo akan menyetujuinya. Setelahnya, Nyonya Wang menemui seorang rekan bisnis, Jin Sora, yang baru saja kembali dari Amerika. Di tengah perbincangan tersebut, Sora mendapat kabar mengenai keberadaan Oh Soo yang selama ini pindah rumah. Suatu hari, Mira meminta bantuan Oh Soo untuk membujuk Yong agar mau datang ke pesta di kedai milik Jong Tai. Rupanya Oh Soo baru tahu jika Jong Tai yang menyebabkan luka bakar di tangan kakak Yong saat masih kecil. Hal itu juga yang membuat Jong Tai dan Oh Soo masih bermusuhan, sampai keduanya dewasa. Tapi menurut ingatan Jong Tai, luka Oh Soo ada di tangan kiri. Saat itu, Oh Soo berusaha meyakinkan Jong Tai jika ingatannya keliru. Namun Jong Tai justru terlihat mencari foto lamanya bersama Oh Soo di sebuah album. Tiba-tiba, Mio Ho datang menjemput Yong ke acara itu. Ia meminta izin pada Oh Soo karena akan menikahi Yong dalam waktu dekat. Ia juga meminta Oh Soo segera meninggalkan rumah Yong karena merasa tak nyaman. Akhirnya, Oh Soo pulang lebih dulu karena merasa Yong akan lebih leluasa berkumpul bersama sahabat dan tunangannya. Di dekat kedai, barulah Oh Soo tersadar jika jalan tersebut adalah tempat kenangan antara Oh Soo dan Jong Tai saat keduanya membeli permen kapas di sebuah toko kecil. Dari imajinasinya, tergambar ketika mereka masih kecil, di mana Yong menangis terseduh-seduh karena Oh Soo tak memberikannya permen kapas. Oh Soo akhirnya kembali ke kedai menjemput Yong dan memberikannya benda tersebut, yang membuat Yong sangat terharu, karena ternyata Oh Soo bisa mengungkap teka-tekinya selama ini. Hari itu, Yong ingin pergi ke sebuah sungai yang sering ia datangi bersama mendiang sang ibu. Awalnya, Oh Soo tak mengetahui sungai tersebut dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun, setelah mengingatnya, Jin Sung pernah bercerita di mana abu kakak Yong dilarung yang ternyata di sungai yang sama. Yong merasa sangat bahagia sekaligus terharu saat merasakan hembusan angin dan suara gemercik air yang selalu ia rindukan, seolah momen bersama ibu dan kakaknya kini terulang kembali. Tanpa sadar, Yong berjalan hingga memasuki sungai dan nyaris tenggelam, jika Oh Soo tak cepat menolongnya. Perilaku Oh Soo saat itu rupanya sama persis dengan apa yang dilakukan kakak Yong dulu. Ia menggendong Yong hingga ke daratan. Untuk pertama kalinya, Yong menyentuh wajah pria yang dianggapnya sebagai kakak kandung yang telah lama menghilang. Karena kecewa dengan sikap Oh Soo, Mio Ho mendatangi rumah pria itu yang tercantum di dalam kartu namanya. Namun, ternyata rumah mewah tersebut sudah diambil alih oleh Mo Choo. Mo Choo sempat melihat Mio Ho ada di koran ketika bertunangan dengan putri puwaris grup BL. Menyadari pria itu mencurigai identitas dua orang yang bernama Oh Soo. Akhirnya Mo Choo pun merasa harus melindungi temannya. Terpaksa ia berbohong jika pria yang ada di tengah dalam sebuah foto adalah benar Oh Soo, pemilik grup BL. Sementara yang ada di sebelahnya adalah Oh Soo seorang penipu yang sampai saat ini belum mengembalikan uangnya. Setelah Mio Ho pergi, Mo Choo menghubungi Oh Soo jika ia baru saja menyelamatkan hidupnya. Mo Choo kembali mengingatkan Oh Soo jika jatuh tempo pembayaran hutang tinggal dua bulan lagi. Malam itu, Yong mengajak Oh Soo menginap di sebuah vila pribadi karena ia merasa nyaman bisa terus bersama kakaknya. Sebenarnya Oh Soo merasa canggung menginap bersama Yong. Namun pada akhirnya ia terpaksa menuruti permintaan gadis itu, bahkan untuk sekedar memeluknya hingga terlelap. Terlihat betapa besar harapan Yong pada kakaknya agar selalu berada di sisinya. Di saat usianya yang sudah tak lama lagi akibat tumor yang bersarang di kepalanya. Menghirup udara malam dan berkendara menggunakan motor, membuat Yong merasa menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia teringat kembali pada momen bersama sang ibu. Berbeda dengan Oh Soo yang justru meneteskan air mata, karena mengingat kematian mantan pacarnya yang bernama Hye Jo saat ia menggunakan sepeda motor. Karena terlalu sibuk seharian bersama Yong dan minum soju bersama, Oh Soo justru lupa jika hari ini adalah hari peringatan kematian Hye Jo. Padahal, baik Jin Sung dan Hye San, yang juga adik Hye Jo, sudah mempersiapkan acara tersebut. Berkali-kali keduanya menghubungi Oh Soo namun tak kunjung menjawab. Saat itu, Yong sangat penasaran dengan cinta pertama Oh Soo. Pria itu akhirnya menceritakan tentang Hye Jo, wanita yang ia cintai di usia 19 tahun yang rela meninggalkan keluarga demi mencintai Oh Soo yang seorang pengangguran. Oh Soo kemudian menelpon Jin Sung dan menyuruhnya pergi ke sebuah tempat yang mengingatkannya pada Hye Jo. Dari telepon tersebut terdengar jika Hye San sangat kecewa pada Oh Soo, seolah ia melupakan kesalahannya yang menyebabkan kakaknya tewas. Oh Soo lalu meminta Nyonya Wang menjemput Yong, karena ia harus bergegas datang ke makam Hye Jo yang saat ini masih ia cintai. Tanpa sadar, Oh Soo bahkan membentak Yong karena gadis itu terlalu banyak bertanya. Di makam Hye Jo, Oh Soo justru bertemu dengan Mocu yang juga datang memberikan doa. Ternyata saat Hye Jo tewas, ia sedang mengandung anak Oh Soo. Namun saat itu Oh Soo justru menolaknya dan berniat meninggalkannya begitu saja. Saat itu, Hye Jo yang tak ingin kehilangan sang kekasih mengejarnya menggunakan motor, hingga tak sadar ada truk yang melaju ke arahnya. Peristiwa memilukan itu pun tak hanya disaksikan oleh Oh Soo, namun juga oleh Mocu yang sebenarnya sangat mencintai gadis itu. Setelah mengenang peristiwa tersebut, terjadi perkelahian di antara keduanya. Karena setelah merelakan Hye Jo pada Oh Soo, wanita itu justru dicampakkan begitu saja oleh Oh Soo. Mocu menyesal mengapa menyerahkan seorang gadis bernama Hye Jo pada Oh Soo yang jelas-jelas bukan pria bertanggung jawab. Mocu lalu memberikan sebuah kapsul mematikan jika Oh Soo menyesali perbuatannya itu, atau jika Oh Soo ingin menghabisi Yong demi menguasai hartanya secepat mungkin. Di lain tempat, pengacara memberikan surat wasiat milik Yong yang sudah diganti, yang mana Yong meminta sebagian asetnya diberikan pada Oh Soo jika ia sudah tiada. Meskipun tahu posisinya semakin terancam, karena hanya mendapat sedikit saham perusahaan, Nyonya Wang tetap bersikap profesional dalam bekerja. Saat itu, ia menerima tugas dari Yong untuk mencari seorang pria yang ia temui di apartemen Oh Soo satu tahun silam. Ia disuruh menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi, karena Oh Soo mendadak berubah sikap apa adanya, tentang kehilangan sang kekasih dan sebuah obat yang bisa menghilangkan rasa sakit. Merasa jika kapsul tersebut sangat ia butuhkan, ia memohon pada Oh Soo untuk memberikan kapsul tersebut padanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur tenang sehingga meminta Oh Soo untuk tidur bersamanya. Permintaan konyol itu pun sontak ditolak oleh Oh Soo karena meski keduanya kakak beradik, namun tidak etis dilakukan ketika sudah dewasa. Yong mengerti karena ia juga tak bisa menyalahkannya, yang sejak kecil kesepian dan sering menderita insomnia. Ia lalu meminta pendapat Oh Soo mengenai tunangannya yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Ia juga memberikan surat wasiat pada Oh Soo yang kemudian ditukar dengan sebuah janji. Keduanya pemilik kapsul tersebut. Keesokan harinya, Hyesan mendatangi kediaman yang dengan penuh emosi. Jin Sung yang juga menginap di rumah itu pun terkejut. Saat Hyesan menerobos masuk ke kamar dan melihat Oh Soo tidur dengan Yong di satu ranjang. Oh Soo mengklarifikasi kejadian tersebut pada Nyonya Wang, bahwa yang ia lakukan layaknya kasih sayang seorang kakak kepada adiknya, sebelum Oh Soo meninggalkan Korea dua bulan lagi. Jin Sung juga harus menenangkan Hyesan yang kesal, karena Oh Soo merupakan hari kematian kakaknya. Terlebih ia juga mulai menyukai Oh Soo. Di kafe, Hyesan memberitahu Yong tujuan Oh Soo datang dalam hidupnya, meski merahasiakan jati diri Oh Soo yang sebenarnya. Namun saat itu, Hyesan berkata bahwa Oh Soo saat ini terlihat memiliki hutang yang cukup banyak dan berniat menipu Yong. Beberapa saat kemudian, Jin Sung datang dan segera membawa Hyesan pergi dari kafe. Ia meninggalkannya dan pulang sendirian. Karena penasaran dengan pria yang pernah ia temui setahun lalu, ia meminta bantuan Myung Ho untuk mencari tahu siapa sahabat kakaknya yang pernah tinggal di apartemen mewah. Keduanya lalu minum di sebuah kafe hingga mabuk berat. Terlihat Myung Ho justru tak menanggapi ucapan yang karena ia sibuk membalas pesan dari seorang wanita selingkuhan. Malam itu, yang meminta Oh Soo untuk datang menjemputnya. Sebenarnya Oh Soo sudah mengetahui bahwa Myung Ho berselingkuh namun ia enggan memberitahu yang karena tak ingin menyakiti hatinya. Selama perjalanan, yang terlihat sangat kecewa karena dari sekian banyak orang di sisinya, tak ada satupun yang bisa dipercaya, membuat hidupnya seakan tak berarti lagi. Ia memberitahu sebuah cara agar Oh Soo segera mewarisi hartanya, yaitu dengan menghabisinya saat itu juga melalui rekayasa peristiwa kecelakaan. Menyadari betapa menderitanya kehidupan Yang, membuat Oh Soo merasa bersalah hingga ia tak kuasa untuk menipunya lebih lama lagi. Setibanya di rumah, Jin Sung berkata bahwa siang tadi ia menemukan sebuah berangkas di kamar yang yang tertutup lukisan. Ia mengajak Oh Soo untuk segera membongkar berangkas tersebut dan melarikan diri sebelum kedok mereka terbongkar. Apalagi saat ini Sora sedang melacak keberadaan Oh Soo. Keesokan harinya, saat Yang dan Nyonya Wang tidak ada di rumah, Oh Soo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka berangkas yang dimaksud. Tak diduga, ternyata Yang pulang lebih cepat karena ia membatalkan janji temu dengan keluarga Myung Ho. Kembalinya Yang dan Nyonya Wang tak disadari oleh Oh Soo hingga ia bersembunyi di balik pintu saat Nyonya Wang mengantar Yang untuk beristirahat. Keberadaan Oh Soo di kamar itu pun diketahui oleh Nyonya Wang namun anehnya Nyonya Wang justru membantu Oh Soo keluar dari sana tanpa diketahui oleh Yang. Saat itu, Oh Soo beralasan jika ia masuk ke kamar yang untuk mencari buku diarinya setelah mencurigai identitas Nyonya Wang dan penyakit apa yang sebenarnya yang derita serta pengobatan apa yang sudah ia jalani. Rupanya fakta bahwa Oh Soo memiliki hutang 7 miliar sudah Nyonya Wang ketahui karena selama ini Myralah yang bertugas menjadi mata-matanya. Nyonya Wang menawarkan akan memberikan uang tersebut asalkan Oh Soo meninggalkan yang saat itu juga. Namun Oh Soo menolak tawaran tersebut dan berkata bahwa Nyonya Wang keliru menilai dirinya. Ia tak menyangka jika hari itu Nyonya Wang memindahkan berangkas yang ke tempat lain. Mengira misinya akan sukses. Jin Sung dan He San bergegas pergi dari tempatnya berniat untuk kabur namun Oh Soo memberitahu jika ia gagal membuka berangkas dan melarang keduanya untuk menghubungi sementara waktu. Jin Sung tak habis pikir dan berniat memintanya langsung pada Nyonya Wang. Namun Oh Soo menolak karena ia tak ingin masuk ke dalam jebakan Nyonya Wang yang tentunya bisa mengantarkannya ke polisi jika ia adalah kakak yang palsu. Ia justru berniat mengancam Nyonya Wang dengan bukti rekaman video yang saat masih kecil yang diduga menggunakan kekayaannya sesuka hati tanpa Nyonya Wang dan Oh Soo ketahui. Sore itu, berangkas benar-benar dipindahkan. Sepertinya karena menyukai Nyonya Wang, Tuan Jang kini juga terpengaruh dan memberitahu Yang bahwa di rumah suasana tidak aman lagi. Meski ia membawa Oh Soo ke kehidupan Yang, namun kini ia justru memintanya agar tidak terlalu percaya pada Oh Soo. Menyadari Mira hanya berpura-pura tulus padanya, yang semakin frustasi setelah mengetahui selama ini Mira hanya dibayar untuk memata-matainya. Saat ada waktu luang, Oh Soo kembali ke ruangan kaca untuk melihat video lama Yang. Dari situlah ia mengetahui bahwa yang sengaja tidak diobati dan sengaja dikurung di rumah agar merasa kesepian sehingga ia menganggap hanya Nyonya Wang satu-satunya orang yang berarti dalam hidupnya. Namun yang lebih membuat Oh Soo terharu adalah saat mendengar betapa yang berharap pada kakaknya untuk membalas semua perbuatan licik Nyonya Wang selama ini. Ia pun menganggap harus membantu menyelamatkan hidup Yang yang kini sebatang kara. Di lain tempat, Nyonya Wang berencana memenjarakan Oh Soo jika terbukti ia penipu. Tak hanya itu, Nyonya Wang bahkan mengecek sidik jari Oh Soo yang tertempel di lukisan kamar yang karena masih penasaran dengan identitasnya. Namun ia juga tetap akan menyingkirkannya karena Oh Soo dianggap sebagai pengganggu. Namun Tuan Jang akan tetap memenuhi janjinya pada mendiang Tuan Oh dan tidak mungkin menyingkirkan Oh Soo begitu saja meskipun ia datang hanya karena masalah uang. Sadar jika kapsul itu hilang dari lacinya, Oh Soo pun berusaha memintanya kembali pada yang karena benda tersebut sangat berbahaya. Oh Soo ingin membahagiakan yang dengan melakukan hal yang terbilang jarang dilakukan oleh orang buta. Ternyata kedekatan Sora dan Oh Soo juga diketahui oleh Myung Ho. Ia sengaja mendekati gadis tersebut untuk mencari tahu silsilah keluarga Oh Soo. Ia berencana mengajak Sora bertemu di sebuah mal. Hari itu bertepatan dengan yang-yang membeli hadiah untuk Oh Soo karena sebentar lagi akan berulang tahun. Tiba-tiba yang merasa sakit kepala dan nyaris pingsan hingga pelayan mal menelepon Oh Soo untuk datang menjemputnya. Saat itu, seorang dokter memeriksa yang dan berkata jika yang menolak pemeriksaan lebih lanjut setelah ia sadarkan diri. Oh Soo pun sedikit menjelaskan tentang kondisi yang-yang menderita tumor otak. Dokter itu pun menyarankan Oh Soo agar segera membawa yang ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Namun yang tidak ingin dirawat di rumah sakit karena ia merasa trauma dengan kejadian sebelumnya. Hingga ia ingin melakukan banyak hal sesuai keinginannya selagi masih mampu. Ia berjanji akan ke rumah sakit jika rasa sakit itu kembali datang. Sepulangnya dari mal, Chin Sung dan Hae Sung justru berhasil memergoki Myung Ho sedang bermesraan dengan seorang wanita. Pernah suatu ketika yang sengaja membuat roti ulang tahun untuk hari spesial Oh Soo. Perhatian itu pun membuat Oh Soo sangat bahagia karena sejak kecil ia tak merasa dicintai atau dianggap oleh seseorang. Ini yang ia inginkan namun tak pernah mendapatkan izin dari Nyonya Wang yang merasa menemukan kebahagiaan. Begitu juga dengan Oh Soo yang belum bisa membedakan apakah ini hanya perasaan sesaat atau benar ia mulai mencintai. Oh Soo sempat ingin mencium sebagai pria dewasa namun ia urung lakukan. Yung Kini memperkenalkan Oh Soo sebagai kakak kandungnya di depan para pemegang saham di suatu acara pesta. Dalam acara itu, agar memancing reaksi dari Oh Soo. Setelah acara usai, Myung Ho memerintahkan orang untuk mengawasi kemana Sora dan Oh Soo pergi. Melihat Sora yang selalu mengganggunya, Oh Soo justru menelpon seseorang bernama Kim yang tak lain adalah pacar Sora dan meminta Sora untuk berhenti mengejarnya. Sementara Yung sendiri justru pulang lebih cepat karena ia mengaku harus minum obat setelah merasa tak enak badan. Saat itu, Oh Soo panik karena khawatir juga obat yang Yung maksud adalah kapsul di lemari ikan yang kini ada di tangannya. Ternyata sudah berada di dapur rumahnya sembari menggenggam kapsul dengan kondisi berkeringat dingin menahan sakit. Saat itu, Oh Soo tak bisa mengatakan jika obat tersebut justru berisi racun mematikan namun ia hanya mengalihkan perhatian Yung dengan membuang isi obat tersebut saat jatuh ke kolong meja. Sempat Yung merasa ada yang aneh karena kapsul tersebut sepertinya kosong namun ia tetap harus menelannya. Tanda tanya pun muncul dalam benaknya mengapa Oh Soo membuang obat yang dikatakannya adalah obat yang bisa membuatnya nyaman. Beberapa saat kemudian, Oh Soo dikejutkan dengan bel berbunyi yang ternyata adalah Sora yang sudah berada di luar pagar. Oh Soo memintanya untuk menunggu di suatu tempat karena ia harus lebih dulu menenangkan Yung. Ia kemudian menelpon Mira dan memintanya menjaga Yung sepanjang malam. Setelah Oh Soo pergi, barulah Yung mengambil isi obat yang tercecer di lantai dan menyimpannya kembali pada botol kecil. Setelah Mira datang, Yung memintanya untuk merahasiakan keadaannya pada Nyonya Wang seolah semua baik-baik saja. Mira minta maaf karena sempat bekerja sebagai mata-mata Nyonya Wang dan pernah berbohong pada Tuan Jang mengenai penyakit Yung namun sebenarnya jauh dalam hati Mira ia sangat menyayangi Yung. Mulai saat itu, ia berjanji akan selalu setia pada Yung. Akhirnya, Oh Soo menemui Sora di suatu tempat. Karena rasa cintanya yang begitu besar pada Oh Soo, Sora bersedia membantunya membayar hutang asalkan dalam waktu tiga hari Oh Soo meninggalkan rumah Yung. Namun, Oh Soo tak percaya begitu saja mengingat Sora juga pernah mengelabuinya. Tuan Jang juga menemui seorang detektif di daerah Jongdam Dong untuk menanyakan pencuri di daerah tersebut. Sepertinya detektif itu pun sudah disuap oleh Oh Soo sehingga pria itu pun berkata jika Oh Soo sudah berubah satu tahun ini dan Konon adalah pewaris grup BL. Setibanya di rumah, Nyonya Wang terlihat khawatir dengan keadaan Yung. Ia curiga karena Myra berkata jika Yung baru saja makan dan minum obat namun pada kenyataannya seorang pelayan bersaksi jika Yung tak makan satu suapun bubur yang dibuatnya. Keesokan harinya, Yung penasaran mendatangi seorang teman yang bekerja di perusahaan farmasi. Hal itu pun ia tunjukkan untuk mengecek kandungan obat yang Oh Soo berikan. Betapa terkejutnya Yung setelah mengetahui jika obat itu adalah racun yang sangat berbahaya yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Yung kini mulai terang-terangan dan meminta Yung serta Oh Soo untuk menjalani tes DNA. Meskipun pernah melakukan tes dengan barang-barang pribadi Oh Soo, namun Nyonya Wang merasa ada kejanggalan. Ia pun mengingatkan Yung jika sebentar lagi ada pemilihan presiden yang baru. Yung masih yakin jika Oh Soo adalah kakak kandungnya karena pria itu bisa mengingat semua kenangan di masa lalu yang tak bisa dipalsukan. Setelah mengetahui kandungan obat tersebut, Yung berniat menemui Myung Ho berbekal kartu nama yang diberikan Myung Ho. Keduanya pun berjanji bertemu di tempat kerja Myung Ho yang tak lain adalah sebuah klub malam. Karena kondisi Yung yang buta, ia sempat diganggu beberapa berandalan yang ingin merampas uang dan melecehkannya. Beruntungnya, saat itu Oh Soo datang dan menyingkirkan pria yang mengganggu. Menyadari Oh Soo datang, Yung justru meluapkan kekesalannya apalagi saat mengingat jika kapsul yang ia berikan ternyata adalah racun. Setelah amarah Yung mulai meredah, Oh Soo mengaku jika ia pernah berada di titik terendah sehingga berniat mengakhiri hidup dengan kapsul tersebut. Yung dibuat penasaran mengapa Oh Soo tak memberikan obat itu padanya padahal ia bisa mewarisi seluruh aset jika Yung sudah tiada. Hal itu pun membuatnya semakin dilema sebenarnya seperti apakah watakakaknya itu. Setelah berbincangan tersebut, Yung pergi meninggalkan Oh Soo sambil menahan rasa sedihnya. Tiba-tiba di sebuah tangga ia terjatuh hingga tak sadarkan diri. Bersama Jin Sung, Oh Soo segera membawanya ke rumah sakit yang memiliki dokter bedah terbaik di Korea. Setelah melihat hasil CT Scan, seorang dokter menyarankan agar Yung segera dioperasi karena tumor kepala terus membesar. Beberapa saat kemudian, seorang dokter wanita bernama Dr. Jo datang. Ia pun berkumandang jika kondisi Yung tak akan bertahan lama sehingga tak perlu memberikan harapan palsu terhadap pasien. Sementara itu, di lain tempat Nyonya Wang menemui Sora untuk meminta penjelasan mengenai perangai Oh Soo jauh sebelum bertemu dengan Yung. Tampak Nyonya Wang bertanya mengenai teman Oh Soo yang memiliki nama yang sama. Sora berkata jika pria tersebut sudah meninggal satu tahun yang lalu karena sebuah kecelakaan. Lalu menjenguk Yung di rumah sakit. Keduanya melihat bagaimana Yung diperlakukan sangat baik oleh Oh Soo yang tulus menyayanginya. Keesokan harinya, Jin Soo mulai cemas karena waktu yang diberikan Myung Ho semakin dekat. Ditambah lagi Sora yang mengacau akan memberitahu keluarga Yong jika Oh Soo adalah kakak palsu untuk segera memeras Myung Ho dengan skandal perselingkuhannya ketimbang mengurus kelicikan Nyonya Wang. Ia pun berpikir cepat atau lambat mereka pasti akan menyadari jika Oh Soo mencintai Yong. Mengetahui Oh Soo keberatan dengan tawarannya, Jin Sung berniat memeras Myung Ho dengan caranya sendiri. Saat itu, Nyonya Wang mengadakan pertemuan dan menolak Yong dirawat di rumah sakit rekomendasi Oh Soo. Kini mereka akhirnya saling mengawasi karena tak percaya satu sama lain tentang tujuannya. Oh Soo berusaha meyakinkan Tuan Jang jika sedari kecil tumor Yong memang diobati namun tidak dengan kebutaannya. Mendengar hal tersebut membuat Tuan Jang emosi karena setahunya Nyonya Wang sudah merawat Yong seperti anak sendiri. Kembali ke rumah sakit setelah mendengar penjelasan dokter bahwa kemungkinan penyakitnya sembuh kecil, Yong justru memilih untuk pulang ke rumah. Padahal saat itu Nyonya Wang sedang berusaha membawanya ke dokter langganan yang merawat Tiong. Setibanya di rumah, Nyonya Wang sempat emosi dan menjelaskan apa yang selama ini ada di benaknya. Ia sadar mungkin dibenci dan dianggap ingin menguasai perusahaan. Ia pun berusaha mengingatkan Yong tentang pengorbanannya dan bagaimana ia membantu Yong agar bisa membaca dan tetap bersekolah walaupun buta. Hal itu pun dilakukan agar Yong bisa mengelola perusahaan. Ternyata selama ini mereka memang ragu mengoperasi Yong karena Yong sendiri selalu menolak. Di lain tempat, seseorang mengingatkan Oso bahwa terus berada di rumah Yong akan sangat berbahaya. Karena Yong bisa saja menghabisinya kapanpun jika menyadari bahwa ia diperdaya. Oso berkata bahwa ia akan meninggalkan Yong di waktu yang tepat. Malam itu, Yong membicarakan mengenai pernikahan dan operasinya yang akan dilakukan dalam waktu berdekatan. Keesokan harinya, Nyonya Wang mulai mencari beberapa panti asuhan di daerah Hemang. Namun seharian ia belum menemukan data yang akurat. Sementara itu, Tuan Jang dibuat terkejut dengan foto lama Yong Tai dan Oso saat keduanya masih kecil. Di mana bekas luka bakar Oso terlihat jelas ada di tangan sebelah kiri. Ternyata dokter yang tempoh hari terlihat arogan adalah dokter bedah terbaik yang juga kakak kandung Mojul. Oso memohon pada Mojul untuk membujuk sang kakak agar mengobati Yong. Namun permohonan Oso sama sekali tak ditanggapi oleh Mojul. Oso semakin muak dengan sikapnya meski sudah mempertaruhkan harga diri di depan Mojul. Oso tetap kecewa karena Yong justru tak berharap untuk kesembuhannya. Malam itu keduanya bertengkar hingga Oso meninggalkan rumah. Beberapa saat kemudian, Oso kembali untuk menjemput Yong karena tak tega melihatnya terus-terusan menangis. Oso mengajak Yong ke sebuah tempat untuk menyadarkannya betapa berharganya hidup ini dan perjuangan yang harus ia lalui karena Oso juga akan menderita jika kehilangan Yong. Setelah melalui perdebatan yang panjang, Yong akhirnya berjanji untuk berjuang melawan penyakitnya dan menghadapi resiko apapun yang akan terjadi. Keesokan harinya, Oso melihat boneka salju yang dibuat oleh Yong dan sebuah tulisan yang menyatakan bahwa ia ingin hidup lebih lama lagi bersama Oso. Dari kejauhan, Nyonya Wang melihat bahwa Oso menyimpan perasaan terhadap Yong bukan layaknya seorang kakak kandung. Hari itu juga ia mengunjungi panti asuhan di mana Oso dibesarkan, yang ternyata bukan berasal dari keluarga Tuan Oh. Sementara itu, Tuan Jang menemukan laporan peristiwa kecelakaan kakak Yong yang asli yang sedang bersama pria asing. Namun mereka akan tetap menjaga rahasia ini demi kesembuhan Yong karena Yong justru terlihat sangat bersemangat. Kabar baik menghampiri Oso karena Mojul menelponnya untuk memberitahu bahwa Dr. Joe bersedia memeriksa kondisi Yong. Rupanya bantuan dari Mojul tidaklah cuma-cuma. Ia mengancam akan menghabisinya jika Oso tak bisa membayar hutang dalam waktu 19 hari lagi. Oso berjanji akan mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Asalkan ia bisa menyelamatkan Yong karena gadis itu tak bersalah. Setibanya di rumah, Nyonya Wang memberitahu Oso bahwa mereka setuju mengoperasi Yong oleh Dr. Joe. Rupanya Nyonya Wang berencana mengusir Oso setelah operasi yang berhasil. Sembari menunggu jadwal operasi. Oso selalu mengajak Yong ke berbagai tempat dan melakukan banyak hal yang membuat Yong merasa momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya di mana ia bisa tertawa lepas dan merasa kehidupan yang benar-benar adil. Sebagai pacar Sora, Tuan Ki memberi perintah agar Sora pergi ke Swiss karena ia tak ingin Sora kembali dekat dengan Oso. Rupanya Tuan Ki sebenarnya tahu bahwa Sora yang menggelapkan dana klub malam namun ia dengan sengaja menyalahkan Oso karena telah merebut perhatian Sora selama ini. Tak ingin kehilangan Oso, Sora pun mengancam pria itu untuk meninggalkan Yong dalam tiga hari lagi. Ia pun meminta Oso datang ke bandara dan terbang bersamanya ke Swiss di hari yang ditentukan. Malam itu Oso tak bisa menahan lagi perasaannya terhadap Yong sehingga nekat mencium gadis itu yang sedang tertidur lelap. Peristiwa itu pun membuat Yong sangat tak nyaman namun ia berpura-pura memejamkan mata. Oso merasa iba karena Dr. Jo berkata bahwa harapan operasi hanya 10% saja. Malam itu Nyonya Wang melihat Oso keluar menuju ke area rumah kaca. Rupanya Oso ingin merekam video pengakuannya bahwa ia bukanlah kakak kandung Yong dan alasan mengapa ia melakukan semua itu. Ia juga meninggalkan foto kakak Yong yang asli di ruangan tersebut. Berharap Yong bisa melihatnya jika operasi matanya berjalan sukses. Ia menyebut kakak Yong jauh lebih baik ketimbang dirinya dan banyak disukai orang. Oso meminta maaf karena mencintai Yong dengan cara yang keliru. Frustasi ingin membantu Oso namun tidak memiliki uang. Jin Sung nekat meminjam uang pada gangster. Namun saat itu Tuan Ki justru menganggap usaha Jin Sung akan sia-sia. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Jin Sung hingga terkapar. Melihat perbuatan keji itu, Mojul berusaha membantu Jin Sung dan memberi peringatan pada Tuan Ki bahwa setidaknya Oso masih punya waktu. Ia berkata sekalipun mereka gangster namun tetap menggunakan etika dalam berbisnis. Mojul berjanji akan menghabisi Oso dengan tangannya sendiri jika Oso mengingkari perjanjian. Keesokan harinya, Yong mulai menjaga jarak dengan Oso. Ia menolak jika disentuh bahkan menyuruh Oso keluar dari kamarnya. Melihat Nyonya Wang yang masih bersikap biasa, Oso pun penasaran padahal Nyonya Wang sudah mengetahui identitas Oso yang sebenarnya. Setelah jadwal operasi yang ditentukan, Oso keluar dari rumah itu dengan tangan kosong jika ia tak ingin dituntut. Namun Oso juga balik mengancam Nyonya Wang yang terbukti sudah menyakiti Yong secara perlahan alih-alih melindunginya. Penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Oso di rumah kaca, Nyonya Wang akhirnya memeriksa kamera CCTV karena baik Oso dan Yong selalu kesana di waktu yang berbeda. Di lain tempat, Nyuhot tetap menjalankan perusahaan dengan meluncurkan brand fashion terbarunya. Singkat cerita, Yong kembali menjalani CT Scan ulang dan berkonsultasi langsung dengan Dr. Jo. Di depan Yong, Dr. Jo berkata sinis bahwa operasi akan membuat Yong sembuh dari tumor dan kembali melihat. Meski terpuruk, Yong justru tetap memaksa dokter melakukan operasi karena keajaiban sekecil apapun bisa saja terjadi. Yong ingin hidup seperti yang sudah ia janjikan kepada Oso. Seorang dokter memberitahu bahwa kebutaan yang dialami yang akibat sengaja tak diobati sejak kecil setelah memeriksakan diri di rumah sakit. Setelah bertemu dengan He-san, ia curhat tentang hatinya yang mulai bergetar jika berdekatan dengan Oso. Namun yang sendiri tak yakin apakah benar ia menyukai kakaknya sendiri karena terus berada di sekitarnya. Oso memberi perintah agar Jin Sung dan He-san pergi ke area pedesaan karena situasi mulai tak terkendali. Yang mulai mencintai pria itu. Namun tetap saja hal tersebut tak bisa diandalkan karena Oso pasti akan dihabisi. Beberapa hari kemudian, saat ada kesempatan, Nyonya Wang mencuri kunci rumah kaca milik Yang yang mengantarkannya pada ruangan rahasia yang juga kamar mendiang ibu Yang. Betapa terkejutnya ia saat melihat banyak rekaman video yang dibuat oleh yang saat ia masih kecil yang bisa mengungkap perbuatannya selama ini. Keesokan harinya, Oso mendatangi sebuah klinik mata di mana dokter sengaja tak memberi pengobatan terhadap yang karena disuap. Namun karena tak bisa menemui dokter tersebut, Oso menguntitnya kemanapun ia pergi dan menghajarnya di tengah jalanan. Hari itu juga adalah hari yang ditentukan Sora agar Oso meninggalkan kediaman Yang. Namun saat menunggu di bandara, Oso rupanya tak kunjung menemuinya. Akhirnya, Sora menelepon Yang dan membongkar semua identitas Oso yang bukan kakak kandungnya. Betapa terkejutnya yang mendengar hal itu, apalagi saat ia mengetahui bahwa kakaknya yang asli sudah lama meninggal. Setelah mengetahui ruangan rahasia, Nyonya Wang menegur Oso karena berani mencium Yang. Ia mengancam akan memenjarakan Oso setelah yang mengetahui semua ini. Perbuatan Oso menyelinap ke ruangan rahasia pun diketahui oleh Nyonya Wang yang diduga dari situlah Oso mencuri semua ingatan yang saat masih kecil dan berlagak seperti kakaknya demi mendapatkan uang. Nyonya Wang akhirnya mengaku bahwa ia sengaja menyebabkan yang buta, namun kesalahannya itu tak sepadan dengan apa yang ia lakukan selama ini yang sudah membesarkan yang terlebih yang juga sangat bergantung padanya. Oso berkata bahwa pengacara akan menemui seorang dokter yang sudah memanipulasi diagnosa penyakit. Mendengar hal itu, Nyonya Wang pun terkejut, apalagi Mira juga bersedia memberikan kesaksian. Tanpa keduanya ketahui, yang mendengar pertengkaran tersebut yang membuatnya semakin trauma. Pada akhirnya, ia pun benar-benar yakin bahwa Oso memang bukan kakak kandungnya. Begitu juga dengan Oso yang akhirnya menerima pesan dari Sora bahwa Sora sudah membongkar semua rahasianya. Sempat terpikir untuk keluar dari dunia hitam, Jin Sung akhirnya kembali mengajak Oso untuk berjudi dan meninggalkan yang saat itu juga. Namun Oso masih mempertimbangkan hal tersebut. Tuan Jang memberi perintah pada Nyonya Wang agar segera meninggalkan rumah Yang. Mulai saat ini, ialah yang akan bertanggung jawab penuh terhadap diri yang karena Tuan Jang akan melaporkan semua perbuatan Nyonya Wang pada pemegang saham. Setelahnya, Oso memeriksa ruangan rahasia yang yang kini terlihat berantakan. Ia yakin yang sangat kecewa setelah mengetahui bahwa selama ini ia ditipu. Oso lalu memutar video yang yang akhirnya ia mengetahui bahwa yang juga mencintainya. Sementara Yang sendiri terlihat mendatangi butik untuk mencari gaun pengantin yang sesuai. Demi membalas semua kebaikan Nyonya Wang, ia ingin Nyonya Wang memilihkan gaun yang cocok dan melakukan sesi foto layaknya seorang anak dan ibunya. Di sisi lain, He-san akhirnya mengambil langkah terlebih dulu. Ia menemui Yang dan memintanya memberikan uang pada Oso jika yang benar mencintainya karena jika Oso gagal mendapatkan uang tersebut. Nyawa Oso sangat dipertaruhkan. Beberapa hari kemudian, Yang justru mengajak Oso ke sebuah tempat yang menyimpan banyak kenangan dengan kedua orang tuanya. Sayangnya, karena tempat tersebut di area tengah hutan, mobil Oso tak bisa menjangkaunya sehingga terpaksa Oso menggendong yang hingga ketujuan. Di tempat itu, rupanya yang ingin mengakhiri hubungannya dengan Oso yang menipunya demi uang. Ia penasaran sampai dimanakah Oso akan menipunya jika sudah mendapatkan uang tersebut. Rasa kecewanya pada Oso bahkan sampai mengalahkan rasa sedihnya karena sang kakak sudah meninggal. Sadar bahwa yang sangat membencinya, Oso berusaha menenangkannya dan memeluk yang sembari berkata bahwa ia sangat menyayangi gadis itu. Oso selesai, ia meminta Oso untuk menelpon Tuan Jang datang menjemputnya. Namun Oso bersikeras bahwa keduanya akan tetap menginap dan kembali ke Seoul esok hari. Sebenarnya yang memaklumi kondisinya yang buta sehingga mudah ditipu oleh mulut manis Oso. Namun setidaknya berada di sisi Oso sempat membuatnya bahagia walau sekejap. Keesokan harinya, ia memberi kabar pada Tuan Jang bahwa ia akan pulang malam bersama Oso. Ia juga memberi perintah pada Tuan Jang untuk melakukan suatu hal karena Oso akan pergi pekan depan. Rupanya yang ingin Nyonya Wang mengemasi barang-barangnya juga. Mendengar hal tersebut membuat Nyonya Wang dan Yuhei sangat terkejut. Oso lalu mengajak yang ke pasar sembari menceritakan tentang kehidupannya di Panti Asuhan dulu. Yang diceritakannya sangat menyedihkan namun juga memberikan banyak pelajaran hidup. Ia ingin berpamitan dengan yang dengan cara baik-baik. Beberapa saat kemudian, Oso mendapat pesan dari Munsu bahwa hari pembayaran hutang sudah mulai dekat. Munsu dan dua orang bawahannya terlihat makan di kedai milik orang tua Jin Sung. Ia menduga Munsu terlalu pengecut untuk menghabisi seseorang dengan tangannya sendiri. Munsu dari kedai dan mengancamnya agar tak datang lagi menemui keluarganya. Setibanya di rumah, Tuan Jang sedang mempersiapkan apa yang yang inginkan. Yang tak lain adalah sebuah koper berisi uang yang akan diberikan kepada Oso. Namun saat itu Oso menolak membawa uang tersebut dan hanya mengambil setumpuk uang. Malam itu juga, Oso akhirnya meninggalkan rumah Yang. Yang juga sempat membatalkan pertunangannya dengan Yu Hei dan meminta Tuan Jang mengangkat presiden lain dalam waktu dekat. Setelahnya, Tuan Jang mengambil hak perwalian Yang yang selama ini ada di tangan Nyonya Wang. Yang memutuskan tidak akan menuntut wanita itu atas dugaan penggelapan dana dan membiarkan Yang buta dengan menyuap dokter. Nyonya Wang berusaha meyakinkan yang bahwa ia sudah menganggapnya seperti anak sendiri dan tak pernah terlibat dalam kematian Tuan Oso satu tahun silam. Tuan Oso sendiri yang menolak resusitasi jantung saat dokter akan menolongnya. Ada pun dugaan penggelapan dana sebenarnya sudah Nyonya Wang kembalikan pada perusahaan setelah yang mengambil alih perusahaan itu satu tahun yang lalu. Yang akhirnya berterima kasih pada Nyonya Wang atas jasanya selama ini. Namun ia tak ingin melihat wajahnya lagi setelah operasi selesai dilakukan. Nyonya Wang hanya bisa pasrah dengan keputusan Yang. Malam itu juga, Oso menemui Munsu untuk membayar hutang Jin Sung sehingga kini urusan Munsu dengan Jin Sung sudah selesai. Muncu lalu bertanya tentang uang 7 miliar yang belum juga Oso bawakan. Apalagi saat ini ia sudah meninggalkan rumah. Yang terlihat muncul saat itu dalam keadaan tak sehat karena suatu penyakit. Dengan sedikit sisa uangnya, Oso juga memberikan ayah Jin Sung sedikit modal untuk pindah ke kampung halamannya. Keesokan harinya, Nyonya Wang pergi ke sebuah desa tempat tinggal kedua orang tuanya. Sebelum pergi, ia sempat meminta Mira dan Jong Tai untuk datang ke rumah yang agar menemani Yong sampai operasi. Ternyata, Nyonya Wang tak kembali pada orang tuanya karena orang tuanya sudah tak mengharapkan kehadirannya lagi. Terlihat, Nyonya Wang menyewa sebuah tempat kecil untuk menyendiri. Menyadari Oso kembali dengan tangan hampa, He-san sangat kecewa dan berniat meminta uang tersebut pada Yang. Ia khawatir bagaimana nasib Oso setelahnya tanpa uang itu. Pada akhirnya, Oso sepakat untuk membayar hutang dengan cara berjudi. Namun Oso yakin Tuan Kim tidak akan semudah itu membebaskannya meski ia memenangkan permainan. Setelah kepergian Oso dan Nyonya Wang, yang sangat kesepian menghabiskan waktu di ruangan rahasia. Nyonya Wang memberi tahu yang jika kemungkinan Oso sebenarnya menyukainya karena Oso menolak untuk membawa uang 7,8 miliar yang sudah disiapkan oleh Yang. Yang akhirnya menunda jadwal operasi karena merasa ia belum siap. Terlebih, ia ingin Tuan Jang mengurus sebuah kasus terlebih dulu, mengingat ia juga seorang pengacara. Di sebuah kedai, He San menyayangkan keputusan Oso yang kembali mempertaruhkan diri di atas meja judi dalam kehidupan yang sehingga ia tak bisa menipunya lagi. Tak kunju mendapatkan respon. Hari itu pun Tuan Jang terpaksa meninggalkan yang di rumah sendirian karena ia ada urusan mendadak. Namun ia berjanji akan kembali esok hari sebelum yang dioperasi. Saat bepergian ke pusat kota, tak sengaja Oso melihat yang bersama kaum wanita tunanetra. Ia lalu mengikuti kemana yang pergi dan terus mengawasinya sampai ia pulang. Adanya sebuah taksi yang mengikuti keduanya membuat Mira merasa risih. Betapa terkejutnya Mira setelah melihat bahwa pria di taksi itu adalah Oso. Baru satu hari berpisah dengan yang membuat perasaannya uang tak karuan. Ia berusaha menulis surat untuk yang menggunakan huruf Braille. Betapa bahagianya uang ketika mendapat telepon dari yang yang terdengar mengkhawatirkannya. Sepertinya karena hidup lama bersama membuat nyonya uang dan yang memiliki ikatan batin tersendiri. Kepergian Oso juga membuat yang merasa berat. Ia masuk ke kamar yang biasa Oso tiduri dan mengenang momen kebersamaannya dengan pria itu yang membuatnya tidur dengan nyaman. Tak terasa air mata yang menetes karena kembali kehilangan orang yang ia sayangi untuk kesekian kalinya. Keesokan harinya, Tuan Jang memastikan keadaan yang lewat sambungan telepon sementara Mira membantu yang mengemasi barang yang akan ia bawa ke rumah sakit. Saat itu, yang teringat jika Mira harus melakukan wawancara pada pekerjaan yang selama ini ia impikan. Ia meminta Mira untuk wawancara terlebih dulu karena operasi baru akan dilakukan malam hari. Yang juga memberikan hadiah pada Mira sebagai kenang-kenangan pertemanannya selama ini. Walau berat hati, Mira akhirnya meninggalkan yang sendirian bersama para pelayan. Terlebih congtai juga ada keperluan mengurus anaknya yang sedang sakit. Lagi-lagi yang menunda operasi karena sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu. Yang juga menelpon Oso untuk menanyakan kabar dan mengaku jika ia sudah berada di rumah sakit. Sadar yang sedang berbohong, Oso segera menuju ke rumah yang karena gadis itu seolah mengucapkan salam perpisahan. Sayangnya, tak ada satupun taksi yang bisa Oso naiki. Beruntungnya, Muncul tiba-tiba datang menghampirinya dan memberikan kunci mobil karena Oso terlihat sedang putus asa. Oso berjanji akan membicarakan urusannya dengan Muncul jika ia sudah memastikan keadaan yang baik-baik saja. Oso mendapati gadis itu sudah tak sadarkan diri di kamar mandi dengan kondisi tangan tersayat. Ia segera menghubungi Tuan Jang dan Dr. Joe untuk menyelamatkan nyawa Yang. Setelah memeriksa keadaan Yang dan memberikan jarum infusan, Dr. Joe berbicara empat mata dengan Oso mengenai kematian Muncul di waktu yang hampir bersamaan. Meskipun Dr. Joe adalah kakak kandung Muncul, namun ia tampak tegar menghadapi kenyataan ini. Ia tampak rela jika muncul harus tewas di tangan seseorang di saat penyakit kankernya semakin parah. Tuan Jang saat itu menemui Nyonya uang dan bertanya apakah ada niatannya untuk kembali pada Yang Jika yang mengharapkannya. Singkat cerita, Yang akhirnya sadarkan diri dan merasa terharu jika semalaman Oso menunggunya di samping tempat tidur. Ia lalu pergi ke ruangan rahasia dan memutar video rekaman Oso yang berisi pengakuan perasaannya. Akhirnya mereka berjanji untuk selalu bersama dan membicarakan kelanjutan hubungan setelah operasi selesai. Yang tak ingin kehilangan Oso begitu juga sebaliknya. Malam itu, Oso meminta bantuan Nyonya uang untuk datang ke rumah yang karena ia harus pergi menyelesaikan urusan. Keesokan harinya, ia akhirnya kembali ke rumah. Disambut sentuhan dan senyuman hangat dari Yong Yong, ia kembali merasakan masakan buatan Nyonya Wang yang sangat ia rindukan. Yong kini bersemangat dan tak ada keraguan sedikitpun mengenai operasi. Ia merasa menyesal karena telah membuat hubungannya dengan yang menderita. Akhirnya, semuanya kembali normal. Berperan sebagai bandar judi terbesar di Korea, Tuan Ki mengumpulkan banyak penjudi kelas kakap dalam sebuah permainan. Cepat bergabung dengannya, Jin Sung dan Oso berhasil memenangkan permainan dengan strategi yang matang. Peristiwa itu pun disaksikan langsung oleh grup bandar lewat kamera CCTV. Rupanya, Oso ingin keselamatannya dan Jin Sung terjamin setelah berhasil mendapatkan uang dari hasil judi. Oso harus mengalami kenyataan yang menyedihkan karena diserang oleh orang terdekatnya. Tak diduga, Tuan Ki mengancam akan menghabisi keluarga Jin Sung jika ia tak mau menuruti perintahnya. Sebuah truk dipastikan akan menabrak mobil yang mengangkut keluarga Jin Sung jika ia tak bersedia menghabisi Oso. Terpaksa, Jin Sung melukai kakak angkatnya sendiri karena lebih memilih keselamatan keluarganya. Ditemani keluarga yang berjuang di kamar operasi, malam itu Oso meregang nyawa di tempat perjudian. Enam bulan kemudian, terlihat Yong yang sudah bisa melihat meskipun belum sempurna. Ia tetap mengunjungi komunitas Tuna Netra karena ingin memberikan donasi. Tanaman berbunga yang menghentikan taksi yang ia tumpangi dan melihat seseorang yang mirip dengan Oso. Setelah mengikutinya, Yong akhirnya sampai di sebuah kafe di mana Oso bekerja di sana. Rupanya, Oso selalu menantikan kabar dari Yong setiap saat melalui nyonya Wang. Untuk pertama kalinya, Yong bisa melihat wajah Oso. Wajah yang selama ini hanya ada di dalam bayangannya, ternyata adalah sosok pemuda tampan dambaan hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!